Tidak seperti biasanya, membahas ikan hias air tawar, kali ini Fish Choy akan membahas ikan hias air laut. Tentu ini cocok disimak untuk pemula, karena ikan hias air laut yang kita bahas adalah ikan hias air laut yang masuk dalam kategori mudah dipelihara dan murah. Menarik bukan? Jadi, tetap stay di sini, simak video sampai full, dan enjoy menonton! Halo, apa kabar teman semua? Gimana? Masih berharap dengan yang lucu-lucu? E, O, Y, O, T, A. Untuk sebagian orang yang sudah bosan memelihara ikan air tawar, tentu ikan hias air laut menjadi pilihan yang menarik. Mengingat warna dan bentuk ikan hias air laut, jauh lebih unik dibandingkan ikan hias air tawar. Dan, tanpa banyak ngomong lagi, langsung aja, inilah beberapa jenis ikan hias air laut indah yang berharga murah dan mudah dipelihara. 1. Ikan Clone Fish atau Nemo Jenis ikan hias air laut ini pasti sudah sering kamu lihat karena merupakan pemeran utama dalam film Inding Nemo. Sebelum dikenal karena film tersebut, ikan Nemo lebih dikenal dengan nama ikan giru atau clone fish, dalam bahasa indonesianya yaitu ikan badut ya. Ikan Nemo ini mendiami wilayah perairan samudera Hindia dan samudera Pasifik, termasuk wilayah perairan Indonesia. Dan rata-rata, tubuh ikan Nemo berukuran antara 6 hingga 18 cm. Memiliki warna dasar orange cerah dengan 3 belang warna putih, selain itu di bagian kepala, tengah tubuh, dan pangkal ekornya terdapat sedikit warna hitam. Tampilan yang menawan dengan warna-warna mencolok ini menjadi ciri khas yang mengesankan, dan membuat para pecinta ikan hias tergila-gila dengan ikan Nemo. Untuk dapat merawat ikan ini, cukup mudah, paling kamu hanya membutuhkan perumbu karang di akwarium agar mereka terasa nyaman. Dan please, namanya juga ikan hias air laut, semua ikan yang kita bahas di sini amannya pakai air laut, bukan air tawar yang dikasih garam. Oke jelas ya, walaupun ada sih ikan hias air laut yang sudah bisa diadaptasi dan mampu hidup di air tawar. Tapi harganya akan jauh lebih mahal, gak semurah harga ikan asli air lautnya. Untuk dapat memiliki ikan Nemo ini, yang tentu air laut ya, kalian bisa beli di marketplace dengan harga Rp 20.000 aja per ekornya. 2. Ikan hias blue tank atau dori Gak kalah nih, dengan ikan pertama tadi, ikan satu ini juga mengambil peran penting dalam bagian film Pinding Nemo, yaitu salah satu toko protagonis yang bernama Dori. Selain dikenal dengan nama Dori, ikan ini juga sering disebut sebagai blue tank, atau dengan nama botana biru. Seperti di film, ikan blue tank ini akan cocok jika disandingkan satu akwarium dengan ikan Nemo. Ukuran standar dewasa ikan ini beragam, namun masih berada di kisaran 25 hingga 40 cm-an. Warna paling banyak mendominasi tubuhnya adalah biru tua, namun diselingi dengan hitam pekat, serta bagian ekor memiliki warna menyala dan terang. Sirikas yang tidak dimiliki oleh jenis lainnya, yaitu terdapat sirip di bagian tubuh atas dekat kepala dan bawah, berupa duri tajam mirip pisau bedah. Nah, teman-teman jangan coba memegangnya ya, karena bahaya dapat mengakibatkan kulit kalian robek jika menyentuh dan terkena durinya. Blue tank ini, di alamnya dapat dijumpai di berbagai wilayah perairan mulai dari Brazil, Afrika Timur, Jepang, Samoa, hingga berbagai area di Samudera Pasifik. Untuk kalian yang tertarik dengan keindahan ikan ini, bisa dibeli di marketplace termurahnya untuk ukuran 3-4 cm-an dijual dengan harga Rp 70.000 per ekornya. Wedgeman Gobi Adalah ikan air laut yang mudah dirawat selanjutnya, memiliki banyak pilihan warna dan memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil. Biasanya, ikan Gobi dewasa hanya dapat tumbuh hingga ukuran 10 cm-an aja. Wedgeman Gobi ini, atau yang biasa disebut ikan Gobi, atau Jabing, di alamnya dapat ditemuin di daerah pantai Karang Dangkal dengan kedalaman mulai dari 1-25 meter. Tidak seperti ikan lainnya yang suka berenang ke sana kemari, ikan Gobi ini lebih suka menghabiskan waktu untuk bersantai di pasir sambil menunggu mangsa. Apabila kita melihat ikan ini di akwarium, kita pasti selalu melihat ikan ini sedang menenggalamkan setengah tubuhnya ke dalam pasir, dan hanya menyisakan bagian kepala saja, yaitu bagian menunggu mangsa atau bermain-main dengan pasir. Ikan Gobi ini juga dapat memakan sisa-sisa makanan yang jatuh ke dasar akwarium, sehingga kondisi air di dalam akwarium kita tidak cepat kotor. Bagaimana? Tertarik memelihara untuk menjadikan ikan ini office boy di akwarium? Jika iya, teman-teman semua dapat membelinya di marketplace dengan harga Rp40.000 per ekornya. 4. Lion Fish Ikan yang tersebar di wilayah Indo-Fasifik ini memang memiliki corak warna menarik serta bentuk tubuhnya yang unik, yaitu memiliki ornamen-ornamen seperti duri pada bagian tubuhnya. Namun, duri itu bukan hanya pajangan ya, teman-teman. Karena memiliki bisa yang dapat berakibat fatal jika tertusuk oleh durinya. Biasa, orang yang tertusuk durinya akan mati rasa, dan dalam waktu 3 jam setelah terinfeksi, tubuh akan terasa lumpuh bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Wow, ngeri dan bahaya banget ya kalau tertusuk durinya. Jadi, untuk yang masih minat memilih arah, awas, tangan jangan jahil memegang ikan ini ya. Di alamnya, ikan ini hidup di terumbu karang dan bebatuan pada kedalaman 20-50 meter. Mempunyai sifat teritorial dan non-turnal, sering bersembunyi di lubang terumbu karang pada siang hari dan berburu ketika malam hari. Menu makanannya, ialah meliputi ikan, udang, dan kepiting. Ikan ini bisa dibeli di marketplace dengan harga Rp 50.000 aja per ekornya. 5. Mandarin Fish Kerap dijuluki naga Cina, Mandarin Fish merupakan salah satu spesies ikan hias kecil penghuni air laut yang populer akan keindahan warnanya. Ikan air laut ini dikenal juga berfisik kuat dan memiliki daya tahan yang baik. Namun, Mandarin Fish memerlukan makanan hidup sehingga bagi teman-teman yang ingin memelihara ikan laut ini harus memiliki perhatian ekstra dalam soal memberi makan. Ikan ini berasal dari Samudera Pasifik, berkisar dari Kepulauan Ryukyu hingga Australia. Ikan Mandarin ini memiliki bentuk tubuh dengan dua sirip punggung. Panjang ikan ini sekitar 6-15 cm teran aja. Indahan utamanya ialah terletak dari warnanya yang memiliki garis-garis warna hijau, hingga, dan kuning. Dengan warna biru menyeliputi sekujur tubuhnya, yang mirip polobatik dengan warna frame. Di alamnya, hidup ikan ini seperti main petak umput. Di antara susunan rumbu karang yang penuh celah, sibuk mencari makan sambil menghindari ikan besar pemangsanya. Nah, bagi teman semua yang ingin memelihara, dapat dibeli di marketplace dengan harga Rp45.000 aja per ekornya. 6. Ikan Hias Air Laut Butterfly atau KPKP Ikan KPKP termasuk keluarga Keitodon Tidae dan memiliki banyak variasi. Fakta, ada lebih dari 114 spesies butterfly ini atau alias ikan KPKP ini di seluruh dunia. KPKP adalah kelompok ikan laut yang berwarna mencolok, mendiami lautan Pasifik, Atlantik, dan Samudera Hindia. Terutama tinggal di trumbu karang perairan subtropis dan tropis. Ikan KPKP ini terkenal karena keindahan fisiknya dengan motif dan warna yang beragam sesuai jenisnya. Itulah mengapa si butterfly fish ini menjadi daya tarik para penghobi. Secara penampilan, ia mempunyai tubuh yang tipis dan jika dilihat dari samping, seperti hampir berbentuk bulat. Mulutnya relatif lebih kecil seperti moncong. Nah, bentuk mulut yang seperti moncong inilah memudahkannya dalam mencari makanan di celah-celah trumbu karang. Ikan KPKP umumnya berukuran tidak terlalu besar, kebanyakan panjangnya 12-22 cm. Spesies terbesarnya ialah KPKP bergaris dan KPKP pelana. Bisa tumbuh hingga 30 cm. Warna yang paling dominan pada tubuhnya adalah hitam dan kuning. Pita gelap ditemukan di bagian belakang area punggung. Ini digunakan ikan KPKP sebagai kamuflase untuk menghindari predator. KPKP memakan koral umumnya bersifat teritorial, membentuk pasangan-pasangan kawin dan mengklaim kepemilikan sendiri atas koral. Berlawanan dengan itu, pemakan zongplangton membentuk kelompok satu spesies berjumlah besar. Ikan ini berenang dengan cara melesat dan melayang-layang. Apalagi saat berkelompok, Anda akan disuguhkan tontonan yang menarik dari ikan ini. Oleh sebab itu, kalian sebaiknya memelihara ikan KPKP ini 5 ekor atau lebih. Tentu juga memerlukan aquarium yang agak besar ya. Secara temperamen sih, ikan KPKP ini termasuk hewan damai dan dapat bersahabat dengan penghuni lainnya. Lalu ikan KPKP dianggap sebagai hewan diurnal. Itu berarti mereka mencari makan di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk beristirahat. Nah, bagi teman-teman yang mau pelihara, bisa dibeli di marketplace dengan harga termurahnya Rp30.000 aja per ekornya. 7. Ikan Banggai atau Kardinal Fish Nah, salah satu jenis ikan di perairan Indonesia yang banyak diminati dan mendapatkan permintaan pasar internasional adalah Banggai Kardinal. Atau ikan capungan banggai. Ikan ini banyak diminati para penyuka aquarium laut, karena bentuk tubuhnya yang unik dan eksotik. Ikan ini memiliki ukuran kecil biasa berkisar di antara 8 cm. Kiri khas dari ikan ini adalah ekor ikan yang panjang dan meruncing. Motif garis pada tubuhnya yang berwarna silver dan hitam menambah kecantikan ikan ini. Sesuai namanya, ikan capungan ini adalah biota laut and the make di perauran laut Banggai, yaitu Sulawesi Tengah. Bahkan, pemerintah daerah di Kabupaten Banggai membuat tubuh Banggai Kardinal Fish di pusat keramaian kota Luwuk. Sebagai upaya mengingatkan kembali dan menjaga kelestarian ikan ini. Kalian bisa dapatkan ikan ini di marketplace termurahnya dengan harga Rp 20.000 saja per ekornya. 8. Dotybek Ikan yang memiliki warna cerah dan cantik ini seringkali menjadi pilihan para akwaris untuk dijadikan salah satu penghuni dari akwarim laut milik mereka. Ikan ini banyak ditemui di perairan Indo-Pasifik. Rumbu karang merupakan habitat asli ikan yang umumnya berukuran 4 inci atau sekitar 10 cm-an ini. Untuk memelihara ikan kecil mengemaskan ini cukup mudah karena Dotybek tidak akan terintimidasi oleh kehadiran ikan lain. Namun jangan lupa, jika memelihara ikan ini, pastikan berikan juga bebatuan layaknya terumbu karang di habitat aslinya. Makanan dari ikan Dotybek yaitu pelangton, crustaceae kecil, cacing, dan akan menerima sebagian besar makanan beku siap saji. Kalian yang ingin memelihara ikan ini, bisa membelinya di marketplace dengan harga Rp 30.000 saja per ekornya. 9. Firefish Ikan hias untuk akwarium air laut selanjutnya terkenal akan sifat yang aktif dan gesit. Tubuhnya yang mungil dengan warna yang cukup mencolok menjadi nilai lebih dari ikan laut satu ini. Firefish merupakan spesies darfish asli yang menghuni lautan Hindia dan Pasifik. Di alamnya, kita dapat menemukannya di kedalaman 6-70 meter. Biasanya ditemukan di bagian bawah karang sedang menunggu mangsanya berupa invertebrata kecil. Sifat yang tidak konfrontatif juga membuatnya bisa digabung dengan berbagai ikan hias air laut. Firefish sendiri mengonsumsi alga dan juga zongplankton, sehingga membuatnya menjadi salah satu ikan hias untuk akwarium air laut yang mudah dipelihara. Gimana? Minat? Jika iya, teman-teman semua dapat membeli ikan ini di marketplace dengan harga Rp 45.000 saja per ekornya. 10. Blenivis Ikan ini memiliki tubuh mungil yang lucu sehingga tak membutuhkan akwarium yang besar. Ikan ini hanya bisa tumbuh sepanjang 12 cm-an. Namun meskipun memiliki tubuh kecil, jangan gabungkan lebih dari satu ikan blenivis dalam akwarium yang sama, karena mereka akan bertengkar. Uniknya, ikan hias yang satu ini akan lebih aman jika digambungkan dengan jenis ikan lain. Mengapa ikan ini bertengkar sesamanya dan aman dengan ikan lain? Ya, karena blenivis termasuk juga ke dalam kategori ikan yang bersifat teritorial terhadap sesama. Ia akan bersifat agresif dan menyerang ikan yang sama atau sejenis yang mendekati rumah tinggalnya. Di alamnya, tempat tinggalnya ini bisa berupa lubang-lubang karang atau rumah cacing, dan pipa kosong sisa kapal karam yang ada di dalam laut. Blenivis hidup di perairan tropis dan juga tersebar di seluruh Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam lubang tempat tinggalnya, dan hanya akan meninggalkan sarang apabila mencari makan. Nah, makanan utama ikan ini adalah alga. Jika teman-teman tertarik dengan kunikan ikan ini, bisa dibeli di marketplace dengan harga Rp 25.000 per ekornya. Belas, ikan keling atau ras. Ras adalah ikan laut dari famili Labridae, di mana kebanyakan spesiesnya berwarna cerah. Keluarga ikan ini berjumlah besar, dengan sekitar 500 spesies dari 60 genera. Mereka pada umumnya adalah ikan kecil dengan ukuran kurang dari 20 cm panjangnya. Meski yang terbesar hamfet dapat mencapai panjang 2,5 meter. Mereka adalah karnipora yang efesien, memakan berbagai invertebrata kecil. Banyak ras kecil memakan sisa makanan ikan besar dengan cara mengikuti dan mengambil sisa, atau mengambil invertebrata yang terganggu oleh arus ikan besar tersebut. Di alamnya, ras bisa ditemukan di samudera Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Umumnya mendiami perairan dangkal seperti terumbu karang dan pantai berbatu di mana mereka hidup dekat dengan supratnya. Ikan bras, ini umumnya berwarna cerah dan bersifat dimorfisme seksual. Nah ini yang unik, banyak spesies yang mampu mengubah jenis kelaminnya. Spesies remaja umumnya berkelamin ganda. Tetapi setelah dewasa, spesies akan menentukan jalan hidupnya atau hanya memiliki satu kelamin. Yang gak jauh beda lah dengan lucin taluna. Alala, jika berminat memiliki rekan ini, dapat kalian beli di marketplace dengan harga Rp 20.000 aja per ekornya. Untuk spesies keling niris atau cyclin rush. Oke teman-teman semua, sepertinya sudah cukup panjang pembahasan video kita kali ini. Jadi kita akhiri di sini ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika suka videonya. Komen jika ada yang ingin dikoreksi dari video atau sekedar ingin bertanya. Dan pastinya dong. Yang terpenting di subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan info video menarik lainnya dari channel ini. Saya mewakili segenap tim yang bertugas undur diri. Salam si penghobi ikan. Peace, joy! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!